Kapolresta Sidoarjo menangkap 4 orang yang diduga menjadi pelaku pengeroyokan terhadap seorang anggota TNI Angkatan Laut. Pengeroyokan tersebut di depan Terminal Purabaya, Bungu Rasih, Sabtu Dinihari pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Kapolresta Sidoarjo, Komisaris Besar Polisi Sumarji mengungkapkan 4 dari 10 orang yang diduga mengeroyok korban telah ditangkap. Pelaku masing-masing berinisial UNH, RTR, FCP, dan YMK. Mereka adalah warga dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Kasus pengeroyokan anggota TNI ini terungkap setelah warga menemukan seorang pemuda tergeletak di kawasan Terminal dengan sejumlah luka pada hari Minggu 23 Mei 2021. Hasil korban adalah anggota TNI Angkatan Laut, Peratu JYS. Korban terkapar setelah dikeroyok lebih dari 10 preman. Ia dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Jawa Timur.